Assalamualaikum, halo semuanya, welcome back Aku Motiara Tripertiwi, buat kamu yang baru mampir di Youtube channelnya aku ini Silahkan untuk subscribe sekarang juga dan jangan sampai lupa untuk aktifin Tanda bellnya, notifikasinya, karena itu penting banget Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, oke? Di video kali ini, aku mau make up-an ya Bermake up menggunakan brand-brand yang udah legend Dari sebelum aku lahir sampai sekarang aku udah punya anak satu Mereka ini masih bertahan loh Tok banget, keren banget, bahkan ada beberapa produk yang udah mereka repackage Biar lebih eye-catching, biar lebih keliatan mewah, dan sebagainya Nah, sebenernya banyak brand legend di luar sana Tapi yang ada di meja rias aku ini adalah yang memang aku punya Dan masih aku pakai sampai saat ini Oke, kita langsung aja tutorialnya tanpa basa-basi lagi Step pertama, aku pakai foundationnya Purbasari Warna kuning langsat Coverage-nya sheer to medium Gampang di-blend dan gak peci di kulit wajah aku Next, kita ke alis Pasti udah pada tau kan, ini pensil alisnya Viva Aku pakai warna yang dark brown Karena aku suka sama warnanya yang gak kemerahan Untuk tutorial alisnya, seperti biasa di bingkai dulu Isi, di-blend, dan terakhir digambar ala-ala alis serat Jujur aku lebih suka yang diraut gini dibandingkan dengan pensil matiknya Karena lebih enak buat bikin alis seratnya Next, pakaiin blush on Viva Tap-tap di seluruh kelopak mata Jangan lupa untuk di-blend Gunakan juga untuk di bagian bawah mata Biar seimbang Pakai Viva lagi yang tiga warna eyeshadow Pakai warna shimmer orange di tengah kelopak mata Terus timpa dengan warna yang paling terangnya Tadaaa, jadi deh hello eyes Bedaknya pakai 2-way cake Purbasari yang matte BB Coverage dan oil controlnya juga oke banget Blush onnya masih dari Viva yang tadi di awal dipakai di mata ya Ini shadenya yang nomor 4 Untuk highlighter, aku pakai warna yang paling terang dari eyeshadownya Dipakai di tulang pipi, tulang alis, dagu, dan hidung Move on ke eyeliner Aku pakai eyelinernya dari Purbasari Bulu mata brand lokal dan murmer Terakhir, lipstick Gimana menurut kalian? Kelihatan nggak sih kalau aku pakai brand yang udah legend? Nggak ya, nggak kelihatan Jadi udah nggak ada alasan lagi buat kalian semua Kayak, aduh aku nggak punya duit nih untuk beli makeup Brand-brand yang aku pakai Harganya di bawah Rp50.000 Dan semuanya bener-bener enak pada saat dipakai Lipsticknya nggak bikin kering Bedaknya tahan lama Alisnya kalian udah pasti tahu ini andelannya para makeup artis Ya, pensil alisnya Viva Dan kalian bisa lihat sendiri Alisnya ini bisa bikin alis serat Top banget pokoknya Jadi, aku salut banget sama brand legend ini Bener-bener bangga ya Kayak, aduh nggak ada tandingannya deh Meskipun mereka ini udah lama banget berdiri Tapi Nggak kalah sama brand-brand yang baru nongol Yang bahkan Harga bedaknya aja Bisa nyampe Rp100.000 ke atas Oke, jadi sekian aja dulu untuk video aku kali ini Semoga bermanfaat Dan aku pengen bilang sama kalian Jangan pernah punya mindset ya Kalau brand legend itu ketinggalan zaman Atau kualitasnya nggak bagus Jangan pernah punya mindset kayak gitu Kalau kamu belum pernah cobain Pensil alisnya Viva Blast onnya Viva Lipsticknya Purbasari Bedaknya Purbasari Jangan pernah punya mindset Kalau mereka ini nggak bagus Cobain dulu Baru bilang nggak bagus Oke, aku yakin kalian pasti nyesel Yang belum pernah cobain makeup-makeup yang aku pakai Di video kali ini Dan ya Thank you so much for watching See you on my next video Bye-bye Sampai jumpa